Udah live ya Halo teman-teman Masih belum ada yang masuk Sambil ditunggu ya Halo wirawan Apa kabar Malam Kali ini kita mau bahas Trading saham Bareng sobat kita Band, bro band Dari Lampung ya Cara investasi saham Sampai menjadi bilioner Mantap, bilioner ya Halo Maula, Safrina Apa kabar Suaranya sudah cukup Oke ya, komen dong Wirawan sama Maula Komen dong di bawah Halo Retin Rulyaf Apa kabar Malam semuanya Empat orang Hari ini kita mau bahas saham ya Kita mau bahas Nabung saham Gimana caranya Nabung saham Supaya bisa jadi Bilioner Mantap Halo Valen Halem Sheikh Malika Apa kabar semua Jelas kok suaranya Thank you Unload Thank you Oke kak Halo brother Halo juga semuanya ya Kita mau bahas Nabung saham nih Nabung saham Jadi Gimana caranya ya Nabung saham Kalau selama ini Mungkin kita nabungnya Cuma di Mana Di tabungan ya Atau Nabung Kalau Minbro nabungnya Di ini Cashback OVO Cashback OVO nya sudah lumayan Sudah 400 ribu Dapat Reconnecting ya Nabung Nabung kripto Kapan kak Nabung kripto Boleh deh nanti Minbro Undang Bagian ini Kripto ya Nanti yang Expert di kriptonya Kalau Minbro Nggak invest di kripto Investnya di saham US Jadi saham US Seperti Apple Facebook Google Tapi kalau Google mahal ya Apple Facebook masih oke Harganya Google mahal Tesla Apalagi mahal Netflix Mulai naik lagi mahal Saya mau belajar Investasi reksadana kak Boleh Nanti ya Karena malam ini Kita khusus bahas Nabung saham Ya teman-teman Kira-kira Aku Kira-kira Sekuritas Apa yang bagus kak Semuanya bagus ya Semuanya pasti punya Kelemahan dan kelebihannya Tinggal kalian pilih aja Yang cocok yang mana Oh ya teman-teman Ini Si akun Cloningan itu Masih Exist ya Ternyata ya Tips investasi Underscore ID Itu bukan Punyanya Minbro ya Jadi Mereka Kayaknya Sindikat tuh ya Soalnya Kerjanya Kerjanya Cepat banget tuh Jadi dia Followin Teman-teman Minbro Followernya Minbro Di follow sama dia Ngakunya Ini akun Akun kedua Dari tips investasi Kalau mau titip dana Bisa titip ke saya Nanti Kakak Kasih nomor WA Alamat email Itu bohong ya Jadi tips investasi ini Tidak menerima titipan dana Karena kita cuman Edukasi Untuk Edukasi Untuk teman-teman Tips untuk investasi Karena investasi Itu kan macem-macem ya Dari saham Reksadana Kripto Apalagi ya Ya banyak lah pokoknya Property pun juga Ya nanti Setiap minggu Minbro akan undang Satu persatu Ininya Yang berkompeten di bidangnya Halo Ben Nah ini bro Ben Sudah join nih Ya Kakak siapa ini Nama saya Victor ya Biasa panggil Bro Vic Atau Minbro Tidak apa-apa Saya orang Surabaya Jadi ngomongnya Kayak tukang somai Di belakang rumah ya Ngomongnya medok gini Orang Surabaya soalnya Lahir dan besar disini Apa tanggapan Abang tentang Binomo Ya Binomo Salah satu platform Yang bisa dipakai Untuk Trading ya Ya Tidak tahu ya Namanya trading Atau tidak Karena Binomo itu kan Cuma tebak-tebaan Naik atau turun Oke Pertama kali nonton Seminar investasi Mantap Mantap Nah ya malam ini Kita mau bahas Nabung saham nih Bareng Bro Benz nih Yuk kita langsung Sudah di invite Kak pakai aplikasi apa Buat beli saham luar Di Interactive Broker Cuma kalau di Interactive Brokers itu Minimal pembukaannya Lumayan ya 10.000 US Halo Bro Benz Apa kabar Malam-malam Halo Halo Selamat Mantap Sapa dong teman-teman Tips investasi dulu Halo teman-teman Dari tips investasi Apa kabar Selamat malam Baru buka puasa semua Kayaknya nih Masih mantap Tenaganya balik lagi ya Mantap Jadi gini nih Mas Fik ini Suaranya agak Gemah Suaraku gemah Suara saya Iya kayak ada Apa Saya mendengar suara sendiri Kenapa ya Kalau gini Coba ya Nah Better deh Oke deh kayaknya Oh tadi buka di laptop soalnya Jadi A double Oke Iya Kita sapa-sapa Teman-teman dulu ya Lu semuanya kita mau bahas Nabung saham nih Khususnya saham Indonesia Ya saham lokal Hai kakak semuanya lu Yosito Bing Apa kabar BNB Coinbank Ya nanti ya Waktu kripto ya Nanti Sama Bro Daddy Atau Bro Melky ya Nanti Min berundang Karena malam ini Kita khusus bahas Kita khusus bahas Nabung saham nih Supaya bisa jadi Bilioner Bener ya Bro ya Mantap Tengok bro santai aja sih Malam ini ya Terima kasih ya Buat teman-teman juga Dari Bilioner nih Udah pada datang juga Udah pada datang juga Mantap Mantap Saling kenalan ya nanti ya Boleh komen-komen kok Bebas Kalau ada pertanyaan Langsung aja di Kolom questionnya ya Supaya nanti Pertanyaannya bisa kita Tampilkan juga Nah Bro Ben Ya Sudah lama nih Invest di saham lokal Indonesia Lumayan Awalnya sih Lumayan Awalnya sih Dari kecil-kecil dulu lah Dari Nabung Sebelum Awalnya juga trading juga Pengalamannya gimana nih Bro Kemudian Jatuh Aduh ini kayaknya Putus-putus nih Gimana Halo Tes Channel oke Iya tadi putus-putus bro Sorry-sorry Kayaknya Oke-oke Iya gimana aja tuh Bangunnya nih Pengalamannya Bro Ben Selama Nabung saham nih Di Indonesia nih Nah Awalnya kan saya Belajar ya kan Waktu itu Belajar dari Temen Mereka bilang Kalau Coba belajar nih Belajar saham Saya kan Orangnya bukan Lulusan ekonomi nih mas Jadi Ya wajar lah ya Kayak Lihat angka tuh Agak mumet juga gitu Pada basicnya Yang saya tahu Cuma nabung tuh ya Di bank Ya kan Nabung tuh ya Kalau nggak Di celengan ayam Apa aja Boleh Ditabung Di bawah bantal Ya kan Nabung yang Persepsi saya Waktu itu Begitu Nabung ya kan Nggak tahu Bahwa kita bisa namanya Nabung saham Seringan dengar orang kan Jangan saham Bahaya Kemudian kalau lu pakai duit Cuman Duit kecil Kayak 500 ribu 100 ribu Lu bisa apa Nggak bakal bisa kaya Katanya gitu Kalau saham Bagusan lu Mending langsung di bank Nabung ya kan Atau nabung Langsung di bawah bantal aja Di celengan ayam gitu Lebih tahu Bentuknya Lu nabung saham Ada bentuk Kata orang-orang Waktu itu Tapi saya belajar Mulai dari saya belajar Ada kata-kata Waktu itu kan Baru muncul 2015 2016 Baru muncul Ajakan dari pemerintah Itu waktu Pak Jokowi Baru jadi presiden Digaungkan Ada namanya Yuk nabung saham Mulai dari situ Dengar kata-kata Nabung saham Awalnya dari situ Belajar Kemudian kan Teman-teman Tuh pada Kaga mau Ngajarin Kadang Saya minta Ajarin saya dong Lu kan sudah tahu saham Gitu Gak ada yang mau ngajarin Akhirnya keliling-keliling Belajar Akhirnya belajar sendiri lah Belajar di Dari buku Internet Kan banyak ya Apalagi zaman sekarang Sumber-sumber tuh Sudah banyak Baru Ya Sendiri Akhirnya malah trading Awalnya mau niatnya nabung Ya kan Malahan jadi trading Sudah trading Malah jadi gagal Karena apa Ilmu gak ada Ikutan orang Ya kan Jadinya bener-bener Yang orang bilang Itu judi Beneran Memang jadi judi Karena kita belinya Itu ikut orang Semua saham Ada ratusan Dibeli semua Padahal kan Konsep nambahnya Nabung saham Itu gak seperti itu Gak sampai 30-40 Saya dulu pernah Punya portofolio Itu awal-awal ya Kan gak ada yang ngajarin Sampai 30-40 biji Itu saham Semua dibeli Satu lot Satu lot Satu lot Duitnya cuma Kalau gak salah Mulai dari 500 ribu Jadi waktu itu Saya tambah 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 dari 500 ribu Sampai 5 juta Itu saham Banyak banget Gak terkonsentrasi Akhirnya loss semua Gagal gitu Loss semua Loss Ada pun yang kayak Nungguin saham Yang kata orang Oh ini bagus nih Saham Indo Food Gitu ya Disclaimer ya Ini cerita saya dulu Beli nih saham Fundamental bagus Gak ngerti deh Beli satu lot Eh gak naik-naik Ditungguin Satu hari Dua hari Seminggu Sebulan Bukannya nambah Malah berkurang Malah jadi loss Kita kan Tahunya nabung Itu nambah terus Gak taunya Ternyata saham itu Bisa turun Gitu Jadi konsepnya itu Nabung Tapi Yang bikin pemula itu Pusing Kayak saya dulu Kok bisa turun Gitu namanya Bukan nabung dong Kalau Jatuh terus harganya Bagus langsung Yang aman-aman aja Yang pasti-pasti Orang langsung Di Bank aja Gitu kan Nabungnya Gitu Oh gitu ya Tapi akhirnya belajar Baru belajar Ada namanya Konsep Oh ada strateginya juga Gak sembarangan beli Oh mentang-mentang Indo Food bagus nih Orang semua makan Indomie Kita boleh Langsung Nabung di saham itu Gak juga Jadi ada caranya Ada strateginya Ternyata seperti itu Dan caranya itu Bisa dipelajari ya Ternyata ya Bisa Walaupun Banyak yang gak Mau kasih tau aja Caranya simple Sederhana Cuman gak banyak Yang bisa nerapin Iya Dan enaknya Kita kalau Mau belajar Nabung saham itu Beda Kayak kita Belajar musik ya Belajar gitar Atau gini Itu kan butuh Pakat ya Bener ya bro ya Nah Kalau di Kalau di Kita mau belajar Investasi Nabung saham ini Bakat itu Butuh gak sih bro Kalau saya bilang Skill itu Kalau skill Perlu dipelajari Bisa Tapi kalau bakat Gak pake bakat sih Disini sih Cuman perlu Pelajar aja Belajar dan Bakat yang perlu Penting itu Bakat sabar aja sih Kalau saya bilang Bakat sih Penting sih Banyak apa Banyak orang Kalau investasi itu Gak bisa Sabarnya ini Gak bisa Bakat Sabar itu bakat Banyak orang yang gak sabaran Saya ada salah satunya Orang yang gak sabaran Jadi saya gak punya bakat juga Sebenarnya Oh gitu ya Kalau aku sih ya Min bro ini dulu kan Trading saham Trading ya ini ya Bukan investasi ya Trading saham US Itu sejak-sejak Tahun 2014 Dulunya memang Orangnya gak sabaran Tapi mau gak mau Kalau kita berada di market Itu kan Kita VS kita kan Gak ada Kalau kita Kita ngomongkan disiplin ya Kita ngomongin disiplin nih Kalau kita ber Berkendara di jalan raya Itu masih ada Pak polisi kan Yang Betul Kalau kita Kita ngelanggar rule gitu Eh ayo Tilang loh ya Tilang loh ya Kita gak berkendara Ada pengendara lain Yang kalau kita melanggar Haknya pengendara itu Kita kan kayak sungkan gitu ya Jadi oke deh Gak usah deh Kita santai aja deh Tapi kalau di market Udah bener-bener Gak ada Apa ya Gak ada yang Gitu loh Jadi memang Norul setelah pokoknya Nah Norul itu Jadi Jadi pengalaman Berapa tahun ya 6 tahunan Trading ini Memang Bisa mengubah Karakter kita sih Betul Trading dan investasi Bisa mengubah karakter kita Betul banget Yang Yang sebelumnya Gak sabaran Emosian Jadi lebih Bisa ngantri Bisa lebih sabar Kalau ambil Kalau ambil keputusan itu ya bro ya Setuju banget Saya setuju banget sih Kalau yang ini Iya Bro Fik ini berarti di Ini ya Di US Saham US trading ya Iya Trading Jadi Day trading Gak nginep Karena kalau Day trade lah ya Iya Jadi kalau nginep Ada kena biaya lagi Dan lain-lainnya Oh Tradingnya Tradingnya gak di sahamnya Tapi di optionnya Ya pernah denger ya Oh di option Stock option Bukan binary option ya Sobat ya Iya di stock option Binary option Itu beda Sama sekali beda Jadi nanti Nanti jam setengah sembilan Open market US Jadi Kayaknya nanti Sampai setengah sembilan aja ya Karena Mimpro waktunya cari duit Tapi gak apa-apa Agak-agak ngolor dikit Gak apa-apa ya Tergantung teman-teman Antusias semuanya gimana Gini Bro Ben Kita mau Bahas ini nih Tentang Tentang saham nih Tadi Banyak ya Dua hari ini Kalau Mimbro ini Cek DM Banyak tuh yang ngomong Kak Ajarin dong main saham kak Ajarin dong main saham Gimana caranya main saham Nah Itu Kira-kira menurut Bro Ben Gimana tuh Main saham tuh Main saham Yang diangkat jadi judulnya Ini baru ditanda kutip deh Jadi kalau kebanyakan Orang Semua orang Kalau apalagi Yang baru ya Bahkan yang lama juga ngomongnya Main saham loh Bahkan yang sudah lama Invest saham Dia tetap ngomongnya Saya main saham gitu Karena dianggapnya bahwa Ini permainan Sebuah permainan Makanya kalau mindset kita main Jadi Saya sering ilustrasikan gini ya Teman-teman Kalau yang suka ngomong Apakah benar Main saham gitu Karena Ibaratnya Saya ilustrasikan Kita mau belajar Mengemudi ya Mengemudi mobil Misalnya contoh Kalau kita mau Belajar mengemudi Namanya itu apa Mengemudi mobil Atau main mobil Nah ini sih ya kan Kalau ibaratnya Kalau kita ngomongnya Main mobil Ya nyetir mobil kan Bukan main mobil kan Gak ada yang ngomong Saya mau main mobil lah gitu Padahal Kata-kata main ini Sangat bahaya Kalau kita main mobil apa Kita belum tahu Perseneling Kita belum tahu Jalan raya Kita langsung bawa mobil Apa yang terjadi Nabrak pasti Nabrak satu Mencelakakan orang satu Merugikan diri sendiri juga Jadi Kata-kata main ini Sangat berbahaya Akhirnya orang Kita sering ngomong apa Belajar nyetir mobil Gak ada kita belajar Main mobil Gak ada Pasti belajar nyetir mobil Akhirnya apa Kalau belajar nyetir mobil Ya belajar Oh ini namanya Perseneling Ini gas Ya kan Ini rem Seperti itu Sama aja kayak kita belajar saham Kalau kita belajar saham Kalau kita namanya Belajar main saham Apa yang terjadi Sama kayak tadi Belajar main mobil Nabrak pasti Nabrak Mencelakakan orang lain Merugikan diri sendiri Kenapa Kita gak punya Yang namanya analisa Gak mau belajar Oh belum tahu Oh ini namanya Analisa fundamental Oh ini yang namanya Analisa teknikal Beli saham itu ada Cara Oh ada strateginya Ada plannya Ada rencananya Gitu Jadi kalau kita namanya Investasi saham Nah jadi tolong di garis bawah Ini kalau kata-kata main Itu dianggap duit hilang bro Jadi kalau duit hilang Itu ya main-main gitu Kayak Bro main monopoli Ya sudah Kalau ilang duit monopoli Ya sudah selesai Kalau ini kan kita pakai uang beneran Jadi kita gak bisa Nomornya nama main Kecuali yang mau pakai Virtual account silahkan ya Main saham namanya ya Virtual account Silahkan aja Kalau kita sudah namanya Investasi saham Berarti kita sudah Terjun ke market gitu Kita sudah menghadapi Depan itu jalan raya Kita mobil sudah di tangan kita gitu Kecuali lu main mobil Mainnya mana Di time zone ya kan Main mobil ya mas ya Iya bro Kalau di time zone ya kan Main mobil Bener ya kan Nah boleh aja Anda main saham Pakai virtual account Silahkan aja Tapi kalau bener-bener Kita sudah mulai Investasi saham Kita sudah harus Mempelajari banyak hal Yang pertama sekali Itu adalah mindset Dan psikologi Selalu Selalu saya bilang Yang susah itu apa tadi Sabar Mindsetnya ini Mindset dan psikologi kita Yang paling susah Kalau di saham Semua orang bisa analisa bro Semua orang tahu Saham A Saham B Bagus Saham A Saham B Kalau trading Tentunya dengan resiko yang lebih tinggi Bagaimana meminimalisir resiko Ya tadi investasi saham Investasi itu berarti kita Buy and hold Beli dan tahan Jadi meminimalisir resiko aja Jadi bedanya Jadi bedanya investasi sama trading itu Di Jangka waktunya ya Kalau trading pendek Betul Kalau investasi panjang gitu ya Bukan berarti gak ada resiko Tetap ada resiko Tapi meminimalisir resiko Kita itu investasi dengan strategi yang tepat Nah gitu Ini ganti ke Halo halo sorry Udah bro Halo Putus ya Udah ya Putus sorry sorry Ini wifi nya ngadat nih Gak salah Siap siap lanjut bro Iya Jadi gini ya Tadi Tadi kalau kita Investasi saham di lokal itu Ngincer naiknya aja ya bro ya Bener Ngincer harga naiknya aja ya Karena kan kalau di US Kita juga bisa beli Turun ya Jadi ketika Ketika harganya kita prediksi turun Kita bisa ambil untung disitu Beli short ya Iya Buy short Nah Kalau di lokal masih belum Belum bisa kayaknya ya Belum Kita cuma bisa buy long aja sih Cuma bisa beli naik Iya betul Tapi Tapi kalau yang Buy short itu Trading kan ya Bukan investasi ya Iya Mungkin maybe Short trade Oh gitu Nah kalau menurut bro Nah kalau menurut bro Benz ini ya Kan sudah lama nih Pengalamannya nih Kira-kira strategi Investasi saham Itu gimana sih Yang bisa untuk Apa ya Yang bisa bikin kita Jadi bilioner lah Gitu Kira-kira gimana Yang gampang ya Yang gampang Soalnya Min bro ini juga Ini sederhana Mau belajar juga nih Saya sering sih Sharing-sharing Yang soalnya sederhana Karena otak saya juga Nggak nyambung Kalau cerita yang Rumit-rumit Jadi saya suka Membawakan sesuatu Yang lebih sederhana Karena saya menganggap Bahwa sesuatu yang Sederhana itu lebih gampang Dipelajari Ini saya nggak bisa Share screen sih Teman-teman ya Cuman Jadi saya mungkin Nanti coba Coba perlihatin Bisa nggak ya Sebenarnya Materinya ada di ini Ada di Excel Cuman saya nggak bisa Nggak bisa Apa namanya Pakai kamera belakang bro Gitu Coba ya nanti ya Cuman saya cerita Ininya dulu ya Basicnya dulu ya Teman-teman Jadi Banyak yang nanya Pertama itu pasti apa Modal Orang nanya Gimana sih cara Investasi atau nabung saham Kita cerita Fokusnya hari ini Nggak trading dulu ya Saya juga trading Cuman saya hari ini Nggak cerita tentang Soal trading Saya cerita tentang Nabung Jadi ini bisa Semua orang Kalau trading itu Not for everybody bro Setuju nggak Kalau trading itu Nggak untuk semua orang Setuju banget Karena Banyak Banyak faktor-faktor Yang harus diperhatikan Kayak tadi Psikologi Kemudian dari segi waktu Nggak semua orang Cocok trading Tapi semua orang itu Saya bisa katakan Cocok untuk nabung ya Jadi siapapun Everybody itu Can do it Jadi semua orang itu Bisa Melakukan strategi Yang sama Cuman Hasilnya Ditentukan Kita sendiri Sabar nggak kita Pemilihan sahamnya Jadi kan di Stock market Indonesia Itu ada Ratusan saham ya Teman-teman ya Nggak mungkin kita Kalau nabung itu Sampai Kayak tadi saya bilang 30-40 Pasti kita pilih Sekitar Satu Biasanya sekitar 3-5 Maksimal Kalau untuk nabung ya Itu sudah kebanyakan Misalnya Saya kasih ilustrasi Yang gampang Nanti kalau ada yang pertanyaan Teman-teman Boleh nanti ditanyain ya Saya gambarin aja Karena Nggak bisa share screen Kita anggap Punya nggak teman-teman Setiap Orang Modal 100 ribu rupiah Nah Teman-teman jawab ya Kalau 100 ribu Punya lah ya Bahkan Anda Keluar dari Pintu rumah Anda Pesan Gojek Pesan GoFood Pesan GrabFood Sudah habis 100 ribu ya Gitu ya bro ya Jadi setiap Setiap kita Pasti punya 100 ribu Kenapa 100 ribu ya Minimal Kalau belum punya Akun saham Bukanya 100 ribu Sekarang dimanapun Itu Bursa Efek Indonesia Itu programnya Dari pemerintah juga Kita sudah bisa punya Akun saham Cuman mudah Mulai dari 100 ribu Mudah banget Semua bisa 100 ribu Sama Pak KTP NPP Opsional gitu ya Jadi bisa buka Di akun sekuritas Silahkan buka dimana aja Jadi itu syarat pertamanya Punya 100 ribu dulu Jadi kalau sudah Aduh saya nggak punya 100 ribu Ya sudah nanti aja Ya kan Kalau ini saya yakin Teman-teman punya semua lah ya 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah itu untuk siapa? Untuk bayar Bro Victor Atau Bro Ben? Nggak ada Kita nggak dibayar ya Jadi bukan untuk bayar kita Teman-teman ya Tapi itu adalah saldo pertama Bisa 100 ribu Langsung bisa dibeliin saham gitu Wah 100 ribu bisa beli Saham apa ya kan Pikirnya gitu Tunggu dulu ya Jadi ini kita akan cerita Tentang yang namanya Nabung 100 Menurut pasti teman-teman Disini ada yang kerja Ada yang Pengusaha Maybe ada yang Employ juga ya Ada yang Masih kerja sama orang Menjadi pegawai Pasti punya penghasilan dong ya Bahkan kalau nggak kerja pun Pengangguran Teman-teman pasti bisa ada jualan online Zaman sekarang sudah gampang lah ya Memiliki penghasilan Bahkan Anak-anak sekolahan sudah bisa punya penghasilan sendiri Mungkin nggak teman-teman itu punya penghasilan Kita anggap ya Kita anggap Contoh ya Teman-teman punya penghasilan sekitar 3 sampai 5 juta Mungkin kalau di ibu kota 5 juta itu cukup kecil ya bro ya Mura-mura Victor di Surabaya kan Surabaya Mungkin 5 juta itu cukup kecil Tapi kalau di Jambi Di kota kecil seperti saya Itu 3 juta aja sudah cukup Untuk hidup gitu Di 1 bulan ya Penghasilan 3 juta ya Jadi kita anggap aja Kita di Pukur rata aja deh ya Teman-teman ya Misalnya Anda punya penghasilan 3 juta Ya mungkin nggak seberapa lah Tapi dibagi nih Misalnya untuk biaya makan Biar hidup Sisihkan setiap bulan Anda 500 ribu Untuk investasi Nah Jadi disisihkan ya Bukan disisakan Bedain ya Menyisihkan dengan menyisakan itu beda Jadi setiap bulan Penghasilan Anda berapapun Kita ambil yang paling minimal Ya dari 3 juta Anda bisa menyisihkan 500 ribu aja Gitu Setiap bulan Jadi pertama Bulan pertama mungkin Anda buka dulu Kauan belajar Dari 100 ribu ya kan Belajar Kemudian bulan kedua Ada penghasilannya Atau langsung di bulan pertama Langsung mau 500 ribu Silahkan aja Strateginya tergantung Anda sendiri Sendiri teman-teman Dari 500 ribu Anda Nabung saham Ya Nabung saham apa? Nah Untuk teman-teman disini Yang paling gampang Yang paling Anda Nggak usah pusing Itu adalah Nabung aja di bank Nah Saya dulu juga mikir gitu Nah bedanya apa Nabung Nabung saham bank Yang ini disini Kita kan nabung saham Jadi nabung saham apa? Saham bank Yang paling gampang aja dulu Yang paling sederhana Paling simple Bank kan banyak ya Bank di Indonesia Ada bank BCA Ada bank BRI Yang sudah listing ya Di bursa efek Indonesia 500 ribu itu sudah teman-teman bisa beliin Satu lot saham ya Nah Lot itu apa? Buat teman-teman yang baru disini Lot itu satu nominal Kalau kita mau beli saham itu harus minimalnya satu lot Alias 100 lembar ya kan Kalau saham bank BRI kan sekarang Ini saya disclaimer on ya Bukan merekomendasikan Ini contoh aja Ini saya contoh Jadi teman-teman harus cari Perusahaan yang bagus lah Yang prima Secara fundamental Dan secara juga Core Bisnisnya bagus Tapi ini saya ilustrasikan aja Jadi kalau dijabarin semuanya Nanti panjang ya Jadi di setiap 500 ribu itu Anda sisihkan untuk beli satu saham aja dulu Misalnya kalau modalnya kecil Ini saya ambil yang paling bawah aja Yang modal kecil Mulai dari 100 ribu Setiap bulan isiin 500 ribu 500 ribu kalau setahun berapa tuh brofi? 500 ribu setahun Kalau ditabung ya Kali 12 6 juta kan? Nah Dari 6 juta itu kita sudah bisa Setiap bulan dapat beli satu lot Satu lot Satu lot Ini saya sekitar contoh ya teman-teman ya Jadi satu tahun aja kita sudah punya Sekitar 12 lot loh Bank BRI Jadi Mulai dari Jangan sepelekan hal-hal yang kecil seperti ini Itu nabung ya Ini kita ceritanya nabung Nggak peduli deh harga sahamnya menaik atau turun Setiap bulan Misalnya tiap gajian tanggal 1 deh Atau tanggal 25 Sisinkan aja Untuk dibeliin saham Itu strategi nabungnya Kan di saham itu kan ada dua ya Kita bisa dapat penghasilan Yang pertama capital gain Capital gain itu adalah Kenaikan harga saham ya kan Yang kedua itu adalah Dividend Jadi setiap tahun kita bakal dapat Pembagian keuntungan dari perusahaan nih Jadi nggak semua perusahaan juga Bagiin dividend Jadi kita bisa dapat Dua hal itu Jadi Membiasakan diri aja dulu Di tahun pertama itu Karena kan Kalau kita Bagus Ngerti Caranya Kita baru bisa grow up Tapi kalau pertama-tama langsung mulai kayak Wah Gila tuh Ngaco tuh IG Live-nya Semua tips investasi Mana ada nabung cuma 500 ribu Bisa kaya Dia bilang bisa jadi bilioner Iya kan gitu Kalau anda mulai langsung besar Misalnya anda punya modal 100 juta Tapi modalnya apa Modal entah anda gak ada mobil Gak ada rumah Minjem Gak ada kartu kredit Itu makanya lebih bahaya bro Bagus modal 500 ribu Tapi punya Sisikan dari kita punya penghasilan Itu lebih bagus Dibelikan saham yang benar gitu Jadi setiap tahun Setiap tahun kita sudah bisa nabung dari 6 juta 6 juta kita anggaplah Kapital gainnya itu Setiap tahun kan Saham itu naik Pasti akan mengalami kenaikan Kita pukul average aja sih ya Bisa naik 5% aja Setiap tahun Itu sudah cukup bagus Setiap naik Naik Bakal bertambah Kita punya Namanya kapital Nah itu salah satu Cara nabung saham Cuman saya gak bisa Ilustrasikan Karena sebenarnya Grafiknya ada di Excel sih Ada di Youtube juga Saya sering sharing Jadi kalau dengan modal seperti itu Andaikan kita bisa Memaksimalkan growthnya Per potensi Setiap tahun kita bisa Nabung Membiasakan diri Kita sudah akan mendapatkan kapital Tapi ini Ceritanya untuk Dari modal 100 ribu Jadi 100 ribu US dollar Itu bukan waktu satu malam Jadi jadi billionaire Itu kalau dengan caranya seperti ini Dengan modal yang kecil seperti ini Ya gak pasti satu malam Itu kalau di Excelnya ada Sekitar Kita bisa mencapai Billionaire Atau alias 100 ribu US dollar itu Selama 10 tahun Itu kalau dengan Gain 5% aja Setiap bulan gitu Contohnya 500 ribu rutin ya 500 ribu ya Kalau di Di saya punya Excel Si 10 juta Satu tahunnya Oh gitu Jadi mulai dari nabung Itu cara yang Pertama Kalau pakai cara Nabung Saham ya Tapi kalau misalnya Satu lagi terakhir Yang saya akan kasih strateginya Saya pernah nanya Ke salah satu Mungkin teman-teman Sudah pernah kenal lah ya Investor legendaris Indonesia Yang dijuluki Yang namanya Warren Buffett nya Indonesia Ya mungkin teman-teman pada Kenal Bapak Lokeng Hong Saya pernah ketemu langsung Sama beliau Saya nanya hal seperti ini bro Pak Kalau Bapak kan punya Saham itu Miliaran gitu Bahkan Seorang triliuner Saham di Indonesia Kalau saya ini Cuma modalnya Satu juta pak Saya bilang Saya kapan jadi triliuner pak Saya bilang gitu Saya gak tanya Gak bilang jadi bilioner loh Saya bilang langsung jadi triliuner Seperti bapak gitu Tau gak bro Beliau jawab apa 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 itu Benny katanya Kamu masih muda Berapa umur Waktu itu saya masih umur 26 kayaknya 26 atau 25 Anggaplah 25 ya Saya mudah-mudahin dikit deh Biar gak keliatan tua Anggap 25 ini teman-teman ya Anggap ya Kita sama-sama belajar Dan sama-sama hitung Kamu mulai beli Apa Modal saham berapa tadi Satu juta pak Saya bilang Bisa Kita sama-sama hitung Dia bilang Tapi syaratnya Kamu harus cari saham hebat Yang salah harga Beliau itu kan Terkenal dengan orang Yang bisa mencari Investasi di saham-saham Yang salah harga Jadi di Salah harga gimana Maksudnya bro Nah Saham yang salah harga Ini seperti ini Ibaratnya beliau bilang Itu saham Mobil mersi Harganya taksi Waduh Saya bilang Memang ada Ada Dia bilang Saham itu terlalu Bisa dihargai Iya Harusnya valuasinya Itu harga wajarnya Di seribu Misalnya Hari ini dijual Hanya di harga Seratus perat Misalnya Contoh Berarti kan harganya Gak wajar Under value lah Di bawah harga Itu disebutnya Saham hebat yang salah harga Ibaratnya saham Ibaratnya mobil mersi Dihargai Sebagai mobil avanza Dia bilang gitu Ada Ada Asal kamu mau research Mau belajar Mau cari Bilang Contohnya Dia bilang Gak usah deh Yang bisa naik Kalau harga wajar Saham Misalnya Seribu ya bro Hari Sekarang dihargai Harganya Lima ratus perat Misalnya Berarti kalau Lima ratus Naik ke harga wajar Di seribu Berarti sudah naik Berapa persen Berarti sudah naik Seratus persen ya Kalau dari Lima ratus perat Kita beli Kita tahu Harga wajar saham Seribu misalnya Harga wajar Misalnya Di seribu Hari ini harganya Cuma lima ratus Kita beli Berarti kalau Kita diemin Dia naik ke seribu Harga wajarnya Kita sudah cuan Seratus persen Setuju ya Bener Kamu cukup fokus Itu aja Ben katanya Belajar cari Dan temukan Itu saham Yang bisa Menghasilkan Kamu satu tahun Satu tahun ya Dia bilang Seratus persen Bisa gak Satu tahun Satu juta kamu Kamu beliin saham Naiknya bisa Seratus persen aja Satu tahun Berarti tahun depan Duit satu juta Kamu jadi berapa Dua juta Bener ya Dua juta Tahun berikutnya Kamu tetap Lakukan hal yang sama Cari saham yang hebat Salah harga lagi Yang bisa naik Seratus persen lagi Dua juta jadi berapa Empat juta dong Ya tahun kedua ya Saya sambil catahin Nanti lupa Yang awal itu Berarti udah jadi Dua juta Dijual Dibelikan lagi Betul Dijual Beliin lagi Cari lagi saham yang salah harga Begitu ada saham yang salah harga Beli lagi Itu gak pake Nambah loh duitnya Cuma satu juta di awal loh Ya Di tahun pertama Tadi kita dapat Satu juta jadi dua juta Ya kan Tahun kedua Dua jutanya jadi Empat juta Tahun ketiga Empat jadi berapa teman-teman Lapan ya Lapan Sama-sama hitung nih Sama-sama belajar ya Di tahun keempat Duit 8 jutanya Kalau 100% lagi jadi 16 juta 16 Betar ya Tahun kelima jadi 32 32 Iya Tahun ke enam 64 64 juta ya Tahun ke tujuh Berarti sudah 108 Eh 128 Sorry Dekas saya salah Tahun ke delapan berarti jadi 256 Setuju ya Tahun ke sembilan jadi 5-12 Tahun ke sepuluh berapa Satu miliar 1 miliar 24 juta Dari duit berapa Benny Satu juta pak Loh Kamu jangan Remehin with Satu juta Dia bilang gitu Tahun ke berapa tadi Saya begitu dengar itu ya Tahun ke sepuluh Jadi Tahun ke sepuluh Tahun ke sepuluh Ya ini gak ada nambah loh Gak sisihin gaji loh Gak nabung saham Ya Cuman cari saham hebat yang salah harga tadi Saya begitu dengar itu Wah Saya kayak ketampar gitu Masa bisa sih Benny itu yang saya lakukan Dia bilang Saya ini orang susah dulu katanya Kerja cuman sebagai pegawai tata usaha Buat teman-teman yang belum kenal Lokeng Hong ya Bapak Lokeng Hong Bapak LKH Itu silahkan di search deh Jadi Itu saya nanya langsung Yang jawab begini bukan saya Beli yang bilang Wah kamu jangan sepelein Lalu satu juta Dia bilang Apa bisa jadi bilioner loh Katanya Wah Gara-gara itu Oh Saya pikir Ternyata bisa Gitu Modal kecil jadi Seorang bilioner Wah mulai dari itu Saya buat jadi komunitas Namanya bilioner saham Gara-gara Ketemu dengan Bapak LKH Waktu itu Jadi saya belajari tentang Bagaimana menganalisa Itu saya belajar banyak hal gitu Menemukan saham yang salah harga Mungkin maybe seperti itu Karena gak ada grafik Kalau ada share screen Saya bisa share Hitung-hitungannya Kalau yang nabung saham tadi Kalau yang ini Adalah mencari saham hebat Yang salah harga Saya gak bisa share Gak bisa share screen ya Aku juga gak bisa Kalau di zoom Kalau di zoom Saya bisa menjelasin Kalau aku biasanya gini bro Gini bro Langsung gini bro Nah gini bro Kalau kepaksa sih Coba saya sambilan hidupin ini ya Laptop ya Jadi mungkin nanti Kalau ada yang saling Teman-teman yang itu ya Saya bepin lab dulu ya Jadi caranya ada dua Yang pertama Nabung 500 ribu Kira-kira ya Kurang lebih ya 500 ribu Kurang lebih Nanti saya kasih grafiknya Yang kedua Yang kedua Satu juta Dibelikan saham yang salah harga Dengan harapan nanti Satu tahun Bisa bertumbuh Seratus persen Bener ya Iya Banyak yang nanya nih bro Sorry ya saya potong ya Banyak yang nanya Ah masa iya saham bisa naik Seratus persen Saya Cuan sudah Tiga persen Ini sudah jual Katanya gitu Saya sudah cukur aja Kalau sudah cuan Satu dua persen Jual Katanya Tiga persen jual Masa ada saham yang bisa naik Seratus persen Percaya gak bro Ada saham yang bisa naik Seratus persen Oh percaya banget Kalau pemula itu Pasti ngaco Katanya Gak mungkin Kalau bisa seratus persen Orang semua ada kaya Katanya Semua orang udah di saham Gak mau lagi Jualan nasi telur kecap Katanya Semuanya pasti sudah Kalau caranya sesimpel itu bro Katanya cuma satu juta Bisa jadi satu M Katanya Semua orang bakal Gak ada lagi yang mau jual Nasi telur kecap Semua orang pasti Sudah nabuk saham Katanya Kalau segampang itu Nah itu Makanya namanya rejeki masing-masing Ya kan Gak semua orang itu Bisa beruntung Dapat strategi yang seperti ini Gitu Bener 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 banget Wah gitu ya Gak pernah denger ini loh Aku baru ini loh Karena Selama ini sih Aku trading mainnya bro Bener Saya juga trading kok Karena saya gak sabaran orangnya Jadi saya tetap invest-invest Karena nunggunya lama kan Daripada saya tidur Ngapain Ya tetap Trading aja Untuk duit-duit jajan Gitu loh Tradingnya di Saham Indonesia juga Iya saham Indonesia Kita trading juga Day trade Day trade atau Day trade juga Swing trade juga Jadi kita Kalau di bilionaire itu Ada menu Ada fast trade Ya pagi Biasanya kita nyopet-nyopet Saham Fast trade juga Day trade Yang gak ninep punya Jual langsung Apapun Mau cuan Mau lost Kita jual Terus sekitar Cuman 1% 2% juga kita jual Itu untuk Trading lah Ya lumayan lah 1 hari Kemudian kita ada Swing juga Kayak misalnya untuk Hold sekian minggu Atau sekian bulan Ada juga Untuk yang investasi Juga tetap ada Tapi di beda Porto ya Itu di komunitasnya Bro Ben ya Iya Bilionaire apa tadi bro Bilionaire apa bro Di bilionaire saham Ada IG nya juga ya Ada di bilionaire saham Indonesia Cuman saya lebih aktif Di IG nya saya sendiri sih Sama aja sih Problemnya di saham gorengan Nah ini ada yang komen Ajarin dong bang Ya Stay tune terus ya Akan diajari nih Sama bro Ben Mantap Saya suka enerjimu loh bro Nular loh energinya Moga bisa bermanfaat juga Buat teman-teman nih Iya Ini Kayaknya Walaupun sampai jam 11 malam Semangat ya Semangat ya Kuat kayaknya Iya Buat teman-teman yang mau nanya Boleh sih di question box Nanti saya jawabin juga Sama bro Vic juga Ini saya kasih contoh ya Jadi Jadi Ini bentar Mana ya Nah ini nih Skema nabung sahamnya nih Saya share ya Semoga bisa dilihat nih teman-teman Nah ini Cukup jelas nggak Jelas asal nggak goyang bro Nah ini saya Ah better better Sorry ya teman-teman ya Saya nggak bisa share screen ya Jadi caranya seperti ini aja Di ini Atau ada yang mau screen capture dulu Silahkan nih Nih Sambil nanti saya jelasin nih Ini adalah skema nabung saham dari 100 ribu Jadi 100 ribu US dollar Di ini ya Di capture ya Kalau sudah di capture nanti saya jelasinnya Jadi gini Saya kasih penjelasan ya Ibaratnya kita itu nabung saham di nabung bank BRI misalnya ya Saham bank Atau saham-saham yang kurang lebih Ini kan kalau kita tarik average Rata-rata kinerja indeks harga saham gabungan Itu satu tahun itu kerjanya Kinerjanya di atas 15% Memberikan return Ini kalau nggak percaya Saya kasih ada slide-nya Ada buktinya nih Buktinya ini saham bank BRI ya Buat teman-teman bilang Ah ngaco dari mana angka 15% Nah saya kasih tau Ada research-nya Nggak sembarangan ya Ini saham BRI Kalau saya tarik dari tahun 2010 ke tahun 2021 ya 2002 Sorry 2010 ke 2020 aja deh Jadi ini selama 10 tahun Itu dulu 2010 harga saham bank BRI itu sekitar di nggak sampai 800 rupiah Per lembar Ya sekitar di 750 rupiah Kemudian di tahun 2010 Ini saya tarik ya Selama 10 tahun ya Itu naiknya 500% Jadi kalau kita averagekan 500% berarti rata-rata setahun berapa Sekitar 500% dibagi 10 berarti 50% ya Kita kalau rata-ratain Tadi katanya setahun cuma 15 Nah itu saya bilang Saya suka bohong Bisa aja kinerja saham itu bisa performanya bagus ketika Anda punya investasi di saham yang tepat Ini contoh saham yang tepat Itu bank BRI itu kan jantung perekonomian Indonesia bro Jadi saya percaya bahwa ini investasi yang sangat luar biasa sekali bagus Nah jadi ini contoh ya Jadi kalau kita letakkan uang 1 juta Kalau kita diamin aja 10 tahun Misalnya kita tidur atau kita lupa lah password ya kan Itu duit 1 juta itu sudah bertumbuh 500% loh Kalau kita beli di tahun 2010 Kemudian kita buka mata di 2020 Alias 10 tahun Itu duitnya jadi Dari 1 juta jadi 6 juta Ah Enggak berapa 1 juta dari 6 juta Nah kalau Anda Nabungnya 1 juta Tapi kalau nabungnya 10 juta 100 juta Anda kali sendiri aja gitu ya kan Jadi ini saya kasih skema yang tadi lagi Nabung saham kalau modalnya 100 ribu tadi ya kan Ibaratnya Anda sisihkan penghasilan Anda setiap bulan 500 ribu Ya kalau 1 tahun kan baru 6 juta Ya bisa lah Anda nyisihin 10 juta setiap tahun Ini biar gampang hitungnya aja sih Ya formulanya saya ada Kalau 6 juta jadi berapa Jadi lebih lama aja jadi billionernya Nah misalnya kita ambil Gak usah 50% lah bro Ibaratnya returnnya 15 aja Kenapa? Karena kita kan nabung ya Ibaratnya itu gak lam sam Kalau lam sam kan langsung kita beli bro Lam sam kan langsung pakai duit 10 juta jebret langsung beli Kalau kita kan lam sam Lam sam itu ibaratnya setiap bulan Temen-temen tuh nabung Kalau 10 juta sekitar 800 ribu ya kali ya Sebulannya ya 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 kira-kira Nah jadi pokoknya Anda sisihkan penghasilan Ya setiap tahun 10 juta Nih tahun pertama Anda dapat penghasil Apa? Return 15% berarti uangnya jadi 11 juta 600 ya Tapi kemudian 11 juta 600 ini Tetap kita investasikan nih Setiap bulan tetap nambah 800 ribu atau 500 ribu Itu kan akan dapat namanya compounding interest Atau temen-temen lebih kenalnya dengan kata-kata bunga berbunga lah Jadi diinvestasikan, ditambah, investasikan kembali Tidak kita withdraw maksudnya Kita tambah aja terus bro Biar kita nabung sam Lihat Ini di tahun kedua duitnya jadi 24 juta Juta Kenapa 28 juta? Ya ini 11 juta Terus ditambah lagi setiap bulan kan Sekitar 800 ribu 800 ribu Ditambah return lagi Seperti itu Kan ini harga saham naik terus pasti ya Setiap tahun Nah ini Di tahun ke Kita lihat Di tahun ke-19 Itu kita sudah dapat penghasilan 1 miliar 15 juta Ya Jadi 1 M Duit kita yang 10 juta Setiap bulan itu 800 ribu Itu jadi 1 miliar Itu kalau returnnya cuma 15 Tapi kalau ibaratnya returnnya bagus Ini saya kasih contoh Yang 20% setiap tahun Kan saham beda-beda Apalagi yang kayak tadi Yang 50% bro Gainnya Iya Jadi yang 20% ini Lebih cepat aja kita jadi bilioner Yaitu di tahun ke-16 Sudah jadi bilioner Sudah jadi 1 M Duit kita Kalau teman-teman yang mau hitung Anda coba hitung ya 10 juta Kali 19 tahun Uangnya jadi berapa? Kalau nabung di celengan ayam 10 juta Dikali 19 tahun Bisa nggak jadi 1 M? Ya Kali 19 tahun Berapa bro? 190 juta Iya Cuman 190 juta Ini 10 juta Kita nabung setiap Ditabungin terus loh Setiap tahun 10 juta 10 juta ya Itu jadi 1 miliar Wah ajaib nggak? Ini namanya Kajaben namanya compounding interest Karena apa? Bunga berbunga Ibaratnya dari hasil yang 11 juta ini Diinvestasikan lagi Diinvestasikan kembali Diinvestasikan kembali Tetap kita nabung juga setiap bulan Nah Ini nggak usah pusing apa? IHSG nggak usah pusing Harga saham mau naik atau turun Nggak usah pusing Asal apa? Asal cari saham yang benar gitu Saham yang bagus Contoh saham yang bagus itu banyak banget lah Tadi salah satunya saya bilang ya Saham bank Bank Ada bank BRI Ada bank BCA Tapi saya lebih ke BRI Karena apa? Fundamentalnya bagus aja Jelas dan itu jantung perekonomian Indonesia Ini kalau yang 25% Lebih cepat aja jadi billionaire Cuman masalah waktu aja Sabar atau tidak? Gitu Ini kalau yang strategi nabung Saya bilang Nggak usah pusing apa? Nggak usah pusing Teknikal Nggak usah pusing fundamental Nggak usah pusing Masalah IHSG hari ini merah Ijo Apalah Nggak penting pokoknya Pokoknya sisikan aja Ada duit beliin Nggak peduli lah harganya Lagi naik apalagi turun Konsisten aja ditabung gitu Kalau dia turun Belinya lebih banyak Itu aja sih Kalau dia naik Belinya biasa menjadi satu lot Kalau dia lagi turun Kesempatan beli Lebih banyak Lebih murah Malah beli ya Kalau turun Malah beli Kesempatan lagi kayak ini Ini adalah Pak Lok Ekhong Makanya dia bilang adalah Belilah saham hebat ya Yang salah harga Ibaratnya beli Mobil Mercedes Seharga taksi Gitu Itu sih teman-teman Untuk yang Slide malam hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa Dimengerti Sangat bermanfaat Kalau untuk skema Ini boleh nanya ya Nah ini kan Winbro ini kan masih Masih pemula nih Masih belajar-belajar nih Saham lokal Kriteria saham Kan Kalau Lihat skemanya gitu sih Kayaknya mendingan Invest aja ya Kalau Winbro nih ya Kan udah Udah sibuk kerja siangnya tuh Jadi invest aja Gak bisa Gak bisa Gak bisa pantau Ya invest aja Nabung aja Lebih Cocoknya ya kan Iya Nah kriteria saham Yang cocok itu apa sih Untuk nabung Nabung saham itu kan Gak semua tuh Kayaknya tuh ya Betul Betul Kalau dari saya yang pertama ya Paling pertama itu adalah Bisnisnya Kira-kira bisa bertahan gak 20 sampai 30 tahun ke depan Gitu Bisnisnya ya Bisnis saham itu bisa Bertahan gak 20 sampai 30 tahun ke depan Kompeninya ya Kenapa saya bilang bank Karena bank itu 20 sampai 30 tahun depan Pasti tetap ada Apalagi bank BRI Contohnya itu sudah Ratusan tahun ya kan Sudah 100 tahun Dan Kita tarik mundur Ke 10 tahun ke belakang Itu performanya gak pernah Ibaratnya Zigzag lah Polanya itu Kalau kita tarik garis lurus tuh Ke atas gitu Jadi kita harus cari Saham-saham yang seperti itu Kalau untuk yang nabung tadi ya Yang nabung saham Jadi daripada kita nabung di bank Lebih bagus kita nabung saham bank Ada gak yang lebih bagus Daripada nabung saham bank Ada aja banyak Jadi perusahaannya lebih Bisa bertahan 20 sampai 30 tahun lagi Produknya masih dipakai Itu salah satu indikator Yang paling gampang Kemudian harganya saat ini Tidak di harga yang tadi Saya bilang Ada kan Avanza harganya merci Terbalik Ada juga Itu kita belajar lagi Dengan fundamental Sahamnya kemahalan Harganya sudah mahal Contoh ya Yang harganya saham ini Kemahalan Saat ini Itu kayak BBCA itu sudah mahal Walaupun bank juga Bank bagus Juara satu di Bursa Indonesia Tapi menurut saya Sudah kemahalan Apakah boleh? Boleh aja Silahkan aja ditabung Tapi kan kalau BCA Duitnya lebih gede aja Satu lotnya 3 jutaan Gak semua bisa cocok Nabung bank BCA Tapi kalau di bank BRI Kan semua Bisa Gitu Semua cocok BRI berapa? BRI berapa? BRI hari ini Harganya Kira-kira aja Harga 43.50 nih Hari ini Bang BRI 43.50 Satu lembar Berarti satu lot 435.000 500.000 Berapa satu lot Jadi Kejangka Semua orang bisa beli Ya 5 satu lot Oh gak bisa Kayak Oh aku punya 500.000 nih Jadi Satu koma sekian Gak bisa ya? Gak bisa Itu kripto Di kripto bisa Tapi kalau di saham Itu kita belinya per lot Jadi kalau 435 Kita dapat Makanya saya bilang Kalau lagi saham Lagi Murah Kita beli lebih banyak Itu aja Kalau sahamnya lagi naik tinggi Belinya tetap Seperti biasa Normal aja Setiap bulan Yang penting beli Jadi beli banyak Sabar gak Nahan Nunggu 19 tahun Itu aja pertanyaannya Tapi kalau gak dimulai sekarang 19 tahun kemudian Anda gak punya apa-apa Itu aja Jelasnya Kita gak punya apa-apa 19 tahun kemudian Karena waktu Jalan terus ya Betul Ibaratnya kalau bilang Kalau gitu Ngapain nabung saham 19 tahun Baru bisa jadi 1M 1M Di 19 tahun kemudian Sudah jadi air Bos Katanya Katanya Kalau anda gak nabung Sama sekali Uang yang 10 juta Tadi malah Cuman Jadi 190 juta Bahkan 190 juta Sudah mungkin Jadi kayak 100 ribu hari ini Lebih gak ada nilainya Jadi lebih bagus Disisikan dari sekarang Betul ada faktor inflasi Ini Cara begonya aja ya Mohon maaf ya Cara kasarnya Cara bego aja dulu Karena Berikut-berikutnya Masih banyak Strategi ini Cara yang setiap orang Bisa Aplikasikan lah Dengan Cara Menyisihkan Menyisihkan Penghasilan Untuk nabung saham Banyak kok sektor lain Kayak sektor Consumer Good Sektor Kalau yang sudah Kemahalan Bank BRI Kayak sekarang Ada Bank BRI Jadi gak semua BRI Saya bilang ya Banyak aja saham Sehingga kita cari Kriterianya Pertama tadi Bisnisnya bertahan 20-30 tahun Kemudian masih ada gak Kira-kira masih dipakai Oke gak itu Yang nanya tadi kan Gimana cara beli saham syariah Boleh aja Kalau konsepnya syariah Nabungnya jangan BRI BRI syariah Gitu Bisa juga kan Oke oke Jadi misalkan Kalau saya nih Sekarang nih Besok nih Kan sekarang tutup ya Mau Nabung BRI aja ya Boleh Saya bilang sih Saat yang lu Walaupun gak terbaik ya Waktu itu Corona Harga BRI jatuh bro Ke 2.300 Nah itu sebenarnya Sahap yang paling bagus Saat yang paling baik Untuk mulai Kalau sekarang Boleh aja Tetap terbaik Karena kalau gak mulai-mulai Gak bakal kita ini Gak kapan lagi ya kan Kita kalau tunda-tunda Semakin lama Itu strategi yang paling gampang Tapi karena Tadi kalau bilang Yang 100% tadi Bisa gak bisa Cuma kita lebih ribet Kita lebih ribet Nyariinnya aja Saham yang itu Cari saham yang Salah harga itu Gak mudah Ada kerja ekstranya juga ya Betul Nah ini kita mulai Langsung ke komen nih ya Boleh Ada yang nanya Bagaimana cara belinya Tadi udah dijelasin ya Buka 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 Akaun Akaun Investasi Sebarat Sekuritas gitu ya Cara gabung saham Gimana Oh mungkin gabung ini ya Mungkin Gabung ke Komunitasnya Blobet Mungkin Kalau buka Akun saham Saya juga bisa Saya kan Di Sinarma Sekuritas juga Jadi buat teman-teman Yang mau belum punya Akun saham Mau buka akun saham Saya bisa bantu Bukain di Sinarma Sekuritas Nah Begitu Buka akun Nanti juga bisa join ke Grup bilioner juga Free Jadi Banyak Saya ada sediain E-book Materi E-call Semuanya buat teman-teman Pemula Untuk belajar juga Jadi Yang buka akun Bisa Kalau sudah punya akun Juga bisa join Ke tempat Bilioner Jadi Bisa sama-sama Belajar Kita disitu Itu saham-sahamnya Saya biasanya Sudah picking Gitu Cukup Anda siapin aja KTP Sama Ini teman-teman DM aja ke saya Nanti kalau DM ke saya Untuk buka akun Sekuritas Bisa Eh Di Sinarmas Sekuritas Ini mal Kalau di Sinarmas 500 ribu Oh 500 ribu Ya gak terlalu banyak Cukup juga Terjago ya Berapa aja Bisa kok Sekarang buka Agak storing nih Bro Kenapa Agak storing Ada Ada Ini nih Ada pertanyaan nih Dari Nick Can 055 Pro Benz, gimana analisa ANTM Nih, nyangkut dah Tiga bulan Halo Pak Nick Chan Ngomong-ngomong di harga berapa Antamnya Pak, apa kita ajak Ini aja, conference Langsung banya, biar enak Kadang gak tau Kalau Pak Nick Mau bergabung Langsung aja join, kita ngobrol Sekalian ya Untuk Antam Ayo Pak Nick Silahkan Kalau mau request aja ya Untuk Mungkin ininya nih Headsetnya Brofic nih Jacknya Ada sedikit Noise Kalau gini gimana Nah, ini bagus nih Jadi saya sampe jawabin Antam ya Ya boleh Jacknya kayaknya Cukup jelas lah ya Nah gini Untuk Antam Nyangkutnya tiga bulan Harga berapa Pak Karena gini Saham itu gak semua Banyak orang waktu Beli Antam Saya juga bilang Antam ini sudah over value Tadi saya bilang Ada saham Yang harga Apa Avanza Tapi dijual seharga Mercy Bro Nah ini Kayak si Antam Harganya sudah over value Harga wajarnya Antam itu Cuma di 800 perak Kalau gak salah Bentar saya lihat Sekarang harga Antam di Harga wajarnya Antam itu Di sekitar 800 perak Sekarang harganya Sudah di 2.300 Waktu itu Pasti nyangkutnya Di sekitar di 3.000an Atau 2.800 Banyak pasti Saya yakin Temen-temen yang nyangkut Di saham Antam Karena harga sahamnya itu Naik terus bro Waktu itu Karena ada berita Ada berita si Elon Musk Mau bikin pabrik Tesla Itu aja sentimennya Pabrik nickel Apa itu ya Pabrik nickel Katanya gitu Jadi harga itu Bergerak tidak wajar Maka saya bilang Harga itu bisa bergerak Anomali Harga Harusnya Avanza Dijual seharga Mercy Mau gak brovig Misalnya Saya bilang Saya punya Avanza nih Tapi Saya jual 2M Mau gak brovig beli Mobil Avanza saya Gak mau ya kan Nah Sama seperti saham Ada juga Saham-saham yang sudah Harga wajarnya Harusnya di harga 800 Sekarang sudah dijual Di harga 2.000an 2.300an Apalagi waktu itu Dibeli di Pak Nick Mungkin belinya di 3.000 Sudah sangar kemahalan Saya menghindari Saham-saham yang seperti itu Untuk investasi Kalau untuk trading Atau day trade Bedanya ya Kalau strategi kita berdua Kalau brovig itu kan Satu harian ya Day trade Gak peduli Yang penting cari saham yang naik aja Kita jual belikan gitu kan Kita copet lah bahasanya Kalau di saham Kalau untuk invest No Karena sudah kemahalan Kecuali waktu antam Harga 500 perak Silahkan Salah satu member bilioner Ada yang punya Antam di harga 500 perak Kemarin 3.000 Saya sudah sudah jual Banyak yang bilang Bisa 4.000 nih Ya Jual aja dulu Misalnya punya Berapa jual separoh gitu Cicil jual gitu Kalaupun naik lagi Masih punya barang Tapi kalau turun Syukur sudah take profit Gitu loh Kalau nyangkut gimana Sekarang sih Secara teknikal Saya ngomong ini ya Akan ada Teknikal rebound Tetap akan naik Cuman butuh waktu aja Tergantung Pak Nick Ini nyangkutnya di harga berapa Karena batas Untuk antam sendiri Itu target kita di 2.700 Sampai 2.800 Jangka Menengah Untuk antam Gitu Teknikalnya aja ya Ini saya bahas secara teknikalnya Tapi kalau punya Average di atas 3.000 Ya harus Itu Kalau kita namanya trading Harus ada namanya cut loss Kalau nggak cut loss Ya nggak bisa Kecuali nabungnya saham Antam di harga seribuan Misalnya Itu nabung saham Tapi kalau sudah Ketinggian seperti itu Ya udah Harus Di cut loss Kalau turun Kalau nggak di cut loss Ya seperti ini Jadinya nyangkut Gitu loh Mungkin gitu sih Jawaban dari saya ya Ini kita ada target Antam Jangka pendeknya 2.690 Jangka Jangka menengah ya Pendek ke menengah Sekitar 2 bulan 2 bulan gitu Bisa dicapai Di 2.680 Jangka panjangnya Mungkin bisa aja Ada naik ke 3.000 lagi Tapi butuh waktu lah Menurut saya Cara Cara taunya Kalau ini harganya Kemahalan gitu Ada Ada Indeksnya ya bro Ada Indikatornya gitu ya Ada Biasanya kita bisa lihat Dari nilai buku sih Yang paling gampang ya Paling gampang sih Kita bisa lihat dari Nilai buku perusahaan Book value Bahasa ininya Bisa dilihat Dari situ sebenarnya Paling Cara Simpelnya aja Cara ribetnya banyak Tapi kita kan Gak mau jadi Investor yang ribet Jadi investor yang Simpel-simpel aja Kita lihat dari Namanya book value Dari nilai buku aja Sudah ketahuan Nilai buku itu Nilai wajar Suatu perusahaan berarti Itu Mantap nih ya Ini kayaknya ada Ada question lagi Dari Eva Dewi 81 Kalau untuk Investasi Perlukah Diversifikasi Saham Kak Ben Halo Kak Eva Dewi Penting banget sih Kalau saya bilang Untuk namanya Diversifikasi Contoh ya Contoh Banyak orang Atau Beberapa orang Suka investasi Misalnya Saya cuma suka bank Jadi dibelinya semua BCA dibeli BRI dibeli BRI mandiri dibeli BNI dibeli Semua dibeli Sektornya bank Nah itu kan sudah Diversifikasi katanya Sudah diversifikasi itu Dipecah-pecah ya Maksudnya teman-teman ya Diversifikasi dibagi gitu Kan sudah saya bagi katanya Satu ke Mandiri Satu ke BRI Satu ke BCA Diversifikasi itu harus beda-beda Sektor ya Jadi penting banget misalnya contoh Sektor banking masih Kemahalan nih misalnya Kita beli sektor yang masih murah Contoh ada sektor properti Karena sektor properti sekarang kan Lagi terdampak nih Saham-saham properti dijual murah Nah ini Yang menyebabkan ada namanya Saham mersi dijual harga panjang bro Jadi kita pernah Rekomendasi di November ya Pernah kita rekomendasi di November Salah satunya saham-saham konstruksi Banyak yang bilang kan Ah saham konstruksi itu Sudah gak Ini Sudah gak Bagus lah gitu Saya ada satu rekomendasi Yaitu ADHI Saham AD Waktu itu harganya cuma 500 perak bro Saya rekomendasi hari itu Kalau gak salah di 600 ya Dia turun sampai ke 500 Saya rekomendasikan di 600 Saya bilang beli nih saham Saham ini saham yang multi-bagger Jadi yang bisa naik 100% Karena harga wajarnya di 1500 Harganya 1500 Waktu itu cuma dijual di 600 perak Ya saya rekomendasiin itu Saya bilang ini saham akan Kalau anda hold Yaitu bulan November Anda hold satu tahun Pasti akan jadi multi-bagger Minimal naik 100% Kenapa? Harga wajar 1500 Dari 600 naik ke 1200 aja Sudah 100% bro Gak susah cari sahamnya 100% gitu loh Asal tau apa kuncinya Tadi nilai wajar ya kan Eh gak satu tahun bro Saya suka bohong Itu satu bulan sudah jadi 1500 Di bulan Desember Januari kita jual Di harga 2000 Saham HDI Jadi Gak mutlak Satu tahun Bisa jadi lebih cepat Bisa jadi lebih lambat Itu hanya Ibaratnya Kira-kira Jadi karena saya sangat Ini kan Meng Praktekan apa yang Guru saya bilang Pak Loh Keng Hong Ya itu cari saham-saham yang hebat Kalau mau investasi Kalau saham cari Keantam gitu Ngapain diinvestasiin lagi gitu Jadi diversifikasinya Berbagai sektor ya Kak Eva Dewi gitu Banyak kok saham-saham Mercy yang dijual Harga taksi Asal kita mau belajar Mau cari aja sih Mau sabar Belajar di ProBenz Bisa ya Bisa Saya suka Saya ada rekomendasi juga Saham-sahamnya Kemudian untuk trading Juga saya rekomen Boleh deh Besok ya Saya WA ya Boleh Siap Satu lagi dong Ini pertanyaan Dari temen kita Rorun He BPCA Gimana om Halo Bro Rorun He BBCA Jadi BBCA ini kan Rajanya Blue Chip ya Saham-saham di Indonesia itu Paling besar Kapitalisasi marketnya itu Adalah Bank BCA Jadi bukan Yang nomor satu itu Bukan berarti Juga selalu bagus Tapi saya tetap Suka dengan Bank BCA Kenapa Karena dia kan Merajai dari semua Banking yang Banking dan semua Sektor saham yang ada Di Indonesia terutama ya Jadi kalau untuk invest Silahkan aja Dinabung Tergantung budget Kalau budgetnya cukup Itu sangat bagus sekali Untuk nabung Saham Bank BCA Ini saya kasih contoh nih Selain Bank BRI Saya juga bikin Tidak Gimana nampak gak Kelihatan Agak putus-putus Jaringannya Ini kan kalau BRI Tadi kan Selama 10 tahun Kalau kita tarik garis Itu Naiknya 500% Ini kalau BCA Kita tarik garis Selama 10 tahun Itu dia naiknya 600% Jadi Kalau kita beli Saham Bank BCA Di tahun 2010 Itu harganya Sekitar 4.000 Sampai 5.000 Kemudian naik Dari Anggaplah 5.000 Naik terus Selama Sampai 10 tahun Itu harga tertingginya Di 31.500 Sekarang kan 31.500 Itu naiknya Sudah 600% Kalau kita diamin 10 tahun Jelas Suara Ini Soalnya Gambarnya Brofik Ini Masih Buffering Di tempat saya Jadi Ini Secara Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Cuma Deposito Deposito 100 juta Bisa nggak jadi 700 juta Kalau didiamin 10 tahun Gitu Tidak mungkin Itu ya Buat Bro Ron He Untuk BCA Prospeknya Kedepannya Masih cukup Bagus Kalau untuk Kita nabung Harus Sabar aja Karena Dia sudah Lumayan Mahal Harganya Kecuali Nanti Dia Stock Split Ada Kemungkinan Stock Split Kalau Di 50.000 BCA Oh Di Lokal Juga Ada Stock Split Ya Kirain Cuma Unilever Itu Waktu Itu 40.000 Harganya Sekarang Sudah Jadi 8.000 Sudah Stock Split 1 Banding 4 Ya Salah Marit Sorry 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 Sinyal Ini video Video Masih Buffering Iya Buffering Saya juga Di Brofic Juga Nggak Jalan Iya Tapi Tapi Kelihatan kok Bro Videomu Oke deh Waduh Teman-teman Ini Pembahasannya Mendalam Sekali Saya kira Gimana nih Kalau kita Kapan-kapan Kita undang Brobench Lagi nih Di tips Restasi Setuju Ya Pasti ya Pasti Dengan Senang hati Karena Cerita-cerita Asik sih Ngobrol Karena panjang Yang dipelajarin Buat teman-teman Yang kalau kurang jelas Ini ya Bisa lihat di Youtube saya Saya ada share kok Materi yang ini Nah Teman-teman Kalau mau cari Brobench Gimana nih Teman-teman Tips investasi Jangan lupa DM saya aja Di follow Kemudian di DM Silahkan nanya saya Buat pertanyaan yang belum Dijawab Saya jawabin deh Di DM Jangan lupa Follow juga Tips investasi Dan follow Adband Nanti saya jawabin Buat teman-teman yang mau nanya Dan mau belajar Banyak Saya juga ada di grup Untuk grup premiumnya Nanti Jafri ke saya aja Di DM Nanti saya kasih tau juga Jadi kalau di grup premium Itu dapatnya banyak Banyak banget Mulai dari ebook belajar Untuk pemula Ini dari yang nol ya Kemudian saya ada juga E-course Kemudian ada Telah saham juga Untuk setiap Setiap bulannya Kemudian juga ada Rekomendasi jual beli Setiap hari juga ada Jadi tergantung profile Masing-masing teman-teman nih Untuk yang harian One day trade saya ada Untuk yang swing trade Mingguan saya ada Untuk invest panjang Untuk nabung Semua saya ada Jadi saya kasihin Stock picknya juga Termasuk juga Bagaimana manajemen Portofolio Dan juga manajemen Yang namanya Money management Jadi lengkap Semuanya Di saya Termasuk konsultasi juga Buat teman-teman yang sudah mulai Mungkin nyangkut Yang kayak tadi Gimana mau konsultasi Saya juga konsultasi Pribadi ke saya Terus sudah Include semua di Grup premium Mantap nih Besok deh Komplit lah Kayaknya besok Lu buat telepon deh Buka account Siap Siap Gampang emang Satu hari selesai Satu hari selesai Cuman butuh KTP doang kan KTP NPPP kalau ada Kalau gak ada gak usah Oke KTPnya yang gak ada Oke teman-teman Tips investasi Obrolannya sangat Mantap sekali Dan Next time Nanti kita juga akan Undang lagi Bruben Setup hari Rabu Kayaknya ya bro ya Boleh Karena kalau Jumat Kayaknya live Di IG-nya sendiri Kalau Jumat Kalau Jumat Di saya ya Biasanya Nanti Saya boleh ya Undang tips investasi juga Di acaranya saya Bro Victor Boleh Supaya nanti kita bincang Oke Terima kasih semua Sobat-sobat Yang sudah Join Sampai akhir Thank you very much Bruben Mungkin Apa namanya Advance viria Advance viria Ini silahkan Di follow ya Advance viria Teman-teman Silahkan di klik aja Profile saya Di follow Di youtube nya ada Di link Bio saya juga Untuk youtube ya Link untuk youtube nya Ada di bio saya Silahkan follow aja dulu Di bio Bio profile saya Bisa di klik nanti Yang bio linky Ada youtube Meski belum banyak Saya upload Tapi Untuk materi yang tadi Sudah saya share Lengkap semuanya Dari A sampai Z Karena materinya cukup panjang Kalau saya IG live Gak cukup waktunya Jadi kalau di Ini Di youtube Bisa Teman-teman lihat Sudah saya share Materinya adalah Rahsian abung saham Jadi bilioner ya Mantap Gak usah cari-cari sumber lain Dia cukup satu aja ya Ya ada cukup Karena kan Berkesin ambungan Karena kalau belajar di orang Belum tentu Belum tentu Sepaham Oke Thank you so much Bro Ben Sudah mau sharing Di teman-teman Thank you juga Bro Victor Thank you banget Teman-teman juga Dari Tis Investasi Ketemu lagi Di hari Rabu selanjutnya Thank you so much Bye-bye